Megawati Soekarno Putri turun gunung, Timnas Amin menggelar istigausah kubro menjelang putusan INKE. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang dikenal dengan julukan Putri Bung Karno, tak tinggal diam menjelang putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait Sengketapil Pres tahun 2024, sementara itu dikubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Suasana haru terasa saat Timnas Amin menggelar istigausah kubro. Dalam momen krusial menjelang putusan MK yang akan diumumkan pada 22 April mendatang, Megawati Soekarno Putri memilih untuk turun gunung. Sebagai Ketua Umum PDIP, partai yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud, Megawati menyampaikan pandangannya melalui surat Amit Cus Kuriai kepada para hakim MK. Sebaliknya, pasangan Anies Muhaimin melalui Timnas Saomi yang memilih jalur langit dengan menggelar istigausah kubro di tengah Jakarta. Megawati Soekarno Putri dalam surat Amit Cus Kuriai yang disampaikan oleh Sekjen PDEP Asto Kristianto, menegaskan harapannya agar MK menjadi penegak demokrasi yang adil, dia menyeroti pentingnya keadilan berdasarkan Pancasila. Serta mengingatkan akan bahaya manipulasi hukum tanpa landasan etika dan moral. Megawati juga mengangkat isu kecurangan dalam pemilihan umum dan menekankan perlunya keputusan MK yang berkadilan. Sementara itu, Timnas Amlihin yang merupakan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menggelar istigausah kubro sebagai bentuk doa bersama atas sidang sangketa Pilpres tahun 2024 di NK. Mereka meyakini bahwa doa dan dukungan dari pendukung dengan niat tulus akan menjadi bantuan dari jalur langit untuk meraih kemenangan di NK. Dua pihak, baik Megawati Soekarno Putri dengan pendekatan hukumnya maupun Timnas Omeng, dengan doa bersama menunjukkan bahwa persaingan politik menjelang putusan MK sangatlah intens harapan untuk keadilan dan kebenaran menjadi fokus utama dalam momen yang menentukan bagi masa depan politik Indonesia. Terima kasih telah menonton!